Setelah terselenggaranya, turnamen KKI Cup 1 di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dandim 1208 Sambas. Panitia Turnamen memberikan apresiasi kepada pihak yang telah membantu terselenggaranya turnamen yang baru pertama kali dilaksanakan oleh KKI Kabupaten Sambas. Di luar dugaan, event yang berskala besar dengan melibatkan sejumlah kepengurusan di tiga kabupaten, yakni Bengkayang, Singkawang, dan Kabupaten Sambas, dapat dilaksanakan. Turnamen yang berlangsung selama tiga hari ini cukup menguras tenaga dan fikiran para pengurus untuk mensukseskan turnamen yang baru pertama kali dilaksanakan. Ketua Panitia Turnamen Ranting Sambas Cup 1, Irma Farizal mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya event untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Sambas. Selain akomodasi yang dibutuhkan, termasuk tempat pertandingan merupakan sumbangsi dari berbagai pihak, termasuk Makodim 1208 Sambas yang telah meminjamkan aulanya untuk arena bertanding. Ranting Sambas dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan DIM 1208 Sambas yang telah memfasilitasi kami dengan memberikan kami arena untuk melakukan turnamen. Banyak lagi event-event yang siap digelar dalam rangka mencari dan melahirkan bibit-bibit berbakat dalam bela diri karate di Kabupaten Sambas. Untuk itu, Irma berharap dukungan baik dari pemerintah Kabupaten, pengusaha, dan institusi negara lainnya yang berdampak langsung dalam melahirkan bibit-bibit karate berbakat dari Kabupaten Sambas untuk berprestasi di tingkat daerah maupun nasional.